Halo guys, welcome back to my youtube channel Bahasan kita kali ini adalah seputar apa saja tandanya bila rumah kita terkena serangan gaib atau menjadi sasaran penyelagunaan ilmu hitam Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Bahasan kita kali ini adalah seputar apa saja tandanya bila rumah kita terkena serangan gaib atau menjadi sasaran penyelagunaan ilmu kita Karena memang ada kalanya serangan gaib ditujukan kepada bukan terhadap orangnya tetapi terhadap kediamannya Bedanya bagaimana? Bedanya jika serangan gaib diberikan kepada rumah maka sekalipun penguninya sudah ganti maka hawa buruknya tetap akan ada berada di sana Sebab hawa buruk tersebut melekat pada lokasinya bukan kepada orangnya Jadi kalaupun saat ini anda merasakan ada serangan gaib tapi jika rumah ini sebelumnya ditempati orang lain maka belum tentu andalah target aslinya Apa saja tanda atau ciri-cirinya bila rumah kita terkena serangan ilmu hitam Yang pertama adalah munculnya hawa panas yang menjadikan tidak kerasan Lalu untuk yang kedua rumah menjadi sering tampak kotor dan menyeramkan meskipun setiap hari dibersihkan Lalu untuk yang ketiga jadi enggan berkunjung tamu menjadi enggan untuk berkunjung ke rumah anda tidak mau berlama-lama Lalu untuk yang keempat pengkuni rumah menjadi gampang marah guring-uringan Emosi tidak terkontrol sehingga kerap menjadi pertengkaran di rumah Lalu untuk ciri yang kelima sering terjadi hal aneh misalnya barang-barang yang jatuh tanpa tersentuh Lalu untuk yang keenam pengkuni rumah sering sakit Dan ciri yang ketujuh adalah makanan yang anda masak di rumah ini menjadi lebih cepat basi ya Kurang lebihnya curuh 7 ciri inilah yang menandakan bahwa suatu rumah terkena serangan ilmu hitam Bila baru satu ciri saja yang dirasakan maka anda tidak perlu berburuk sangka Tetapi bila hampir semua tanda yang baru saja saya sebutkan tadi Memang ada baiknya anda melewas pada Sebab jika dibiarkan seringkali dampaknya akan merembet kemana-mana Bukan hanya keluarga yang sering sakit-sakitan Tapi jadinya rejeki anda pun ikut seret ke rumah tangga Jadi tidak ruput Anak sering membantah Bahkan dengan tetangga dan keluarga hubungannya akan semakin merenggam Karena memang ada hawa buruk atau energi negatif yang menyebabkan keresahan atau kesialan Sampai disini kurang lebihnya saya cukupkan Demikian yang dapat saya sampaikan seputar apa saja tandanya Bila rumah anda terkena serangan ilmu hitam Semoga dapat memberikan sedikit informasi yang bermanfaat Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu